Sebagai upaya meningkatkan perekonomian di sektor pertanian, kaum milenial yang tergabung dalam Organisasi Pemuda Tani HKTI bersama Ikatan Duta Pertanian menggelar diskusi publik. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. COVID-19 hingga saat ini belum juga menghilang dari Indonesia, khususnya dari bumi Sriwijaya. Kondisi ini membuat perekonomian masyarakatnya mengalami guncangan. Menghadapi kondisi seperti ini, Organisasi Pemuda Tani HKTI bersama Ikatan Duta Pertanian Sumatera Selatan yang didominasi kaum milenial menggelar diskusi publik. Acara digelar di Hotel Alps yang berlokasi di Jalan Raja Wali Kecamatan Ilir, Timur 2, Kota Palembang pada Sabtu sore. Ketua Ikatan Duta Pertanian Sumatera Selatan, Gusti Ananda, mengatakan diskusi publik kali ini mengangkat tema peran petani milenial untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi. Ada pun tujuan kegiatan, yakni untuk meningkatkan minat petani milenial pada perkembangan pertanian. Jadi pada hari ini kita kegiatan namanya diskusi publik yang mana temanya adalah peran petani milenial untuk pembangunan pertanian untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi. Ada pun tujuan pada kegiatan hari ini, pertama karena untuk meningkatkan minat petani milenial atau generasi petani milenial untuk memajukan pertanian. Karena sudah saat ini peran dari petani milenial itu sangat minim. Atau lagi yang minat untuk bertani itu sangat minim. Dari sekian banyak petani yang ada di Indonesia, hanya 16% yang tertarik di dunia pertanian. Oleh sebab itu, kami inisiasi untuk ada yang kegiatan ini untuk meningkatkan minat. Nah, di tengah COVID-19 ini, dampak seluruh ekonomi itu terkena dampak. Nah, hanya satu sektor yang tumbuh, yaitu pertanian untuk penyumbang PDB di Indonesia ini. Nah, ini menjadi peluang, peluang besar bagi anak muda untuk bertani. Dari sini kami mengedukasi petani muka untuk ikut di pertanian, sektor pertanian. Kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber yang salah satunya yakni Ketua Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan, Astianto Awi. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi 2 DPRD Sumsel itu mengatakan bahwa sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan, yang dinilainya generasi muda saat ini mampu dan ingin membantu perekonomian melalui sektor pertanian. Sebagai selaku anggota DPRD Sumatera Selatan mendukung para generasi milenial untuk terus berinovasi dan berkarya serta memberikan kontribusinya pada negara, khususnya Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini tengah dilanda musibah-wabah COVID-19. Untuk itu, dari kegiatan ini, ada satu hal yang penting dan akan dirinya sampaikan kepada dewan di DPRD Sumsel. Saat ini, minat menjadi petani generasi muda sangat kecil persentasinya. Dari data yang ada, setidaknya hanya sekitar 16% pemuda atau generasi milenial yang tertarik pada sektor pertanian. COVID-19 yang saat ini masih belum hilang memberikan dampak pada hampir setiap sektor, hanya sektor yang masih terus bertumbuh, yaitu sektor pertanian. Ini tentu menjadi peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk bertani. Dalam hal ini, bertani bukanlah sebagai kegiatan cocok tanam saja, melainkan ada potensi lain seperti peluang bisnis, dengan memanfaatkan dunia digital yang sangat akrab dengan kehidupan milenial sekarang ini. Tentang pertanian sumsel, Alhamdulillah, Bapak Ermanderu, Bapak Mawar Diaya, khususnya eksekutif dan legislatif, sudah sepaham, sudah senadah, untuk membantu perekonomian rakyat di sektor pertanian, perkebunan, hutan, dan perikanan, pertanian pertanakan, yang mana kita sudah mengadakan program untuk penyuluh satu desa. Satu penyuluh satu desa. Dan juga dari Bapak Ermanderu dan Mawar Diaya juga, sudah sepakat juga untuk memberikan alat bantuan pertanian, Al-Sintan, di Kabupaten Kota. Diketahui pada ikatan duta pertanian sumsel sendiri, ada yang namanya Demplot, yang diberi nama Pertanian Milenial di Kabupaten Banyu Asin. Melalui kegiatan ini, para generasi muda tidak hanya sekedar bertani, tetapi juga berwira usaha. Tim Palembang Baru TV melaporkan.